Intro Yuk kembali lagi dengan kita di Fajar Deli Dan kali ini kita akan bahas sebuah pertanyaan Karena ini ada yang pertanyaan yang menarik nih Makanya bagi teman-teman yang pengen bertanya Boleh tulis di kolom komentar Youtube saya nanti kalau oke Kita akan bahas gitu Oke ini ada yang pertanyaan dari Marlina 2 jam yang lalu berarti dia komen pas Saur Disini bang, ciri-ciri saham gorengan tuh apa sih? Wow, kita Mungkin banyak teman-teman yang belum tau ya Jadi saya akan bahas disini Ini adalah ciri-ciri saham gorengan Yang pertama itu adalah Market capnya itu kecil guys Market cap saham gorengan itu biasanya kecil Dan biasanya itu di bawah 1 triliun Contohnya misalnya Kita langsung kesini aja deh Langsung buat contohnya Ini Jasnita nih Kita lihat disini Market cap Jasnita itu adalah 113 miliar Artinya udah di bawah 1 triliun Nah ini ciri-ciri saham gorengan Misalnya terus apalagi Toys Toys Disini market capnya 254 miliar Nah di bawah 1T kan Terus apalagi saham-saham gorengan Misalnya Truk Truk ya Market capnya cuma 80 miliar Kecil ya Kenapa saham gorengan itu harus yang market cap kecil? Karena saham gorengan itu kan Apa namanya? Digoreng ya Dinaikin, turunin gitu kan Kalau misalnya market capnya gede Jadi gak semua orang bisa juga mainin mas bro Namanya saham gorengan kan saham yang dipermainkan Kalau capsnya gede kan Uang yang buat permainan itu jadi gede Semakin gede duit Semakin sedikit orang yang punya Seperti itu ya Jadi istilahnya Saham gorengan itu biasanya yang Valnya kecil Karena butuh uang gak terlalu gede Buat naikin dan nurunin saham tersebut Oke itu ciri yang pertama ya Market capnya kecil Terus ciri yang kedua Itu fundamentalnya cenderung jelek Nah fundamental dari saham gorengan Itu cenderung jelek Biasanya kalau saham yang falnya kecil Tapi fundamentalnya bagus Itu juga gak dipermainkan juga Contohnya CAK gitu ya CAK kan volumenya kecil nih CAK falnya kan kecil Eh sorry Market capnya kecil Cuman 100 miliar Cuman kan fundamentalnya bagus Nah dia gak terlalu volatile juga Naik turunnya sih kan sedikit Nah seperti itu Beda sama jazz Sama toys gitu kan Yang kita lihat ya Jazz misalnya Nah jazz ini kan Apa namanya saham gorengan Itu fundamentalnya cenderung jelek Itu ciri yang kedua Ciri-ciri saham pun dengan fundamental jelek Ya ini Banyak minus-minusnya lah Udah gitu aja deh Gak usah ngomong apa-apa gitu ya Fundamental jelek itu banyak yang minus Lihat Ini minus-minus-minus-minus-minus Gak usah dilihat deh Bahasa belah kiri Kalau bingung Per, BBV, EBIT, dan net profit Gak usah dibaca kalau bingung Kalau yang banyak minusnya itu berarti Fundamental jelek Itu aja sih Nah kita lihat toys Ini sini ya Toys Nah ini kan Banyak yang minus-minus-minus-minus Kayak gini Ini adalah ciri-ciri Dari saham dengan fundamental jelek Ini adalah ciri yang kedua Saham gorengan fundamental jelek Oke untuk ciri yang ketiga Itu adalah Harga per lembarnya cenderung murah Nah harga per lembarnya cenderung murah Ya biasanya di bawah 300 Di bawah 300 tuh Saham gorengan Ya contohnya toys nih 117 Terus apa cas Di 140 Eh 139 Terus di Misalnya saham-saham yang lain lah Biasanya Di bawah 100 Kebanyakan ya Di bawah 300 Sorry Di bawah 300 saham gorengan Kenapa Saham gorengan itu Harus di Dengan nilai yang murah Karena biar banyak retail yang masuk Buat apa sih Seseorang Atau Lembaga itu goreng saham Buat apa Ya dia pengen cari untung Cari untung Cari keuntungannya dimana Ya dari para retail Dari para retail cut loss Nah dia akan untung Jadi Retail itu kan biasanya Lebih tertarik pada saham-saham Dengan nilai yang murah Oke mas bro Sebelum kita lanjut ke videonya Saya ngasih pengumuman bahwa Grup STS sekarang lagi buka Grup STS diskusi dan rekomendasi saham Sesi 9 Udah 9 sesi mas bro Luar biasa Dan apa sih grup diskusi dan rekomendasi Sesi 9 Disini mas bro akan dapet Menu-menu saham harian Dari BSJP Dari swing Dari scalping Ini akan ada semua Mas bro tinggal pilih aja Nah kita juga sekarang bikin polling nih Ke STS 8 Yang mau dibanyakin apa nih kira-kira Disini kita ada menu secil beli Ada menu scalping Harian Ada menu Ini ya Menu swing ya Suki Ono Menu swing Suki Ono Dan menu BSJP Dan disini ada menu swing panjang Mas bro Ada 5 menu ini Ada menu swing panjang juga Nah Mas bro tinggal pilih aja nanti Kalau misalnya masih bingung Mas bro bisa lihat video di atas Dan atau langsung hubungi saya aja At Fajar Daily Telegram Untuk informasi lebih lanjut Oke kita lanjut ke videonya Cuman 10 ribu Satu lotnya cuma 15 ribu Satu lotnya cuma 12 ribu Kan seneng kan Kita cuma Punya duit 10 ribu Bahkan 8 ribu Udah bisa dapat satu lot Kan seneng Jadi retail banyak yang tertarik Pada saham dengan nominalnya murah Apalagi dinaikin dulu Ya udah gain 5 persen 6 persen Wah retail ini naiknya cepet nih Harganya murah Beli 1 lot 2 lot Tapi kalau Oh jutaan orang kan jadi banyak Seperti itu Makanya Apa namanya Big player itu Suka ngoreng saham Yang nominalnya kecil-kecil Kalau yang gede kan Enggak pada tertarik Masa ya Mau digoreng misalnya ITFG gitu ya Yang selot 3 juta 2 juta 800 Kan males kan orang mau beli 2 juta 800 Semua dapat satu Wah males Itu adalah ciri yang ketiga Terus ciri yang keempat Itu adalah Volatilitas harganya itu ekstrim Ya tadi ya sering digoreng ya Naiknya cepet Turunnya cepet gitu ya Wah misalnya Kita lihat ini Ke saham apa Misalnya Toys misalnya ya Nah ini di indikasi Saham goreng kan soalnya Nah gini kan Was-was-was-was Tiba-tiba naik Breed Tinggi arah Gitu lah Soal IP Naik Burut-burut-burut-burut-burut Gerakannya kan kayak gitu Berut Beda sama saham-saham blue chip ya Kalau saham-saham blue chip Paling naiknya sehari 2% Turunnya juga 2% Kadang-kadang cuma 1% Kadang-kadang nggak naik Cuma 0, Kadang-kadang turunnya 0, Jadi istilahnya Beda lah Sahamnya Lebih volatile Jadi istilahnya Bagi temen-temen yang Nggak kuat Jantungnya Mending hindari Saham gorengan ya Beli saham blue chip aja Kan banyak tuh Saham blue chip Yang dibawah seribu Juga banyak kok Nah itu bisa dibeli Karena kalau saham gorengan Itu bener-bener orang Yang mantengin Dan bener-bener orang Yang udah Psikologinya tuh kuat banget Kalau main saham gorengan Kecuali kalau cuman 1 lot 2 lot lah Itu buat main gitu ya Ya boleh aja Kalau saya sih sekarang udah Udah nggak terlalu ngelirik Ngelirik saham gorengan Mas bro Saya hanya fokus ke saham-saham Yang market capnya middle Middle caps Di atas 1T Dan blue chip Yang di atas 10T Itu karena lebih Enak dan nyaman Bagi temen-temen Yang bekerjakan gitu kan Nah itu ciri yang keempat Terus ciri yang terakhir Itu biasanya dibandari Atau di playery Oleh broker lokal Atau bandar lokal Nah itu ciri yang terakhir ya Biasanya saham gorengan itu Yang ngegoreng itu Bandar-bandar lokal Nah karena kalau bandar-bandar asing Itu atau beli player asing Itu dia ngebandarinya Biasanya di saham-saham blue chip mainnya Oke ya Cara ngelihatnya gimana Ya tinggal di brokernya aja mas bro Ini bakal misalnya toys nih Kita lihat ya Toys di sini Di Jumatnya ya Nah ini yang berarti Yang bermain kan YP YP kan memang sekuritas asing ya Cuman kebanyakan dipakai lokal Kita lihat disini aja Foraging Nah kan Foragingnya nggak ada Semuanya lokal Yang mempermainkan lokal kan YP ini ya Terus misalnya apa Jazz gitu ya Jazz Kita lihat Nah YP lagi Kan gitu kan Terus Apa saham-saham gorengan Truk misalnya Truk Nah ini kan YP lagi Ya gitu lah Bisa YP Sekretas lokal Nah kita lihat disini Yang top gainernya deh Jadi pola misalnya kan Pola nih top gainer nih Kita lihat pola Sebentar ya mas bro Kita langsung contohin aja Biar jelas Oke Nah pola YP MG Ini kan lokal-lokal semua Yang main mas bro Yang mempermainkan lokal kan Gitu kan Terus apa nih Misalnya Budi Budi Ini kalau Budi nih Fundamentalnya sih lumayan bagus sih Kalau Budi Nah ini kan Budi YP juga kan gitu Seperti itu Jadi itu adalah ciri-ciri Saham gorengan Mas bro Ya bagi Mbak Marlina nih Yang bertanya nih Ya Mbak Marlina nih Yang bertanya Itulah cirinya Jadi sebaiknya Masuk atau dihindari Ini terserah masing-masing ya Karena Ada orang yang seneng Saham blue chip Ada orang yang seneng Saham gorengan Ih Kak Yang gak apa-apa Yang penting cuan Yang penting cuan Mau beli saham gorengan Mau beli saham blue chip Yang penting cuan Jangan maksain Misalnya Oh saya itu tertarik banget nih Seneng banget sama saham gorengan Tapi di akhir bulan RDA-nya malah kelong Berarti gak cocok loh Di saham gorengan Gak cocok Kan gitu kan Yang penting itu RDA-nya nambah Mau beli saham apapun Ya kalau Orang Islam Harus beli saham syariah ya Beli saham syariah Apapun itu Yang penting Masuk indeks ISSI Mas bro Nanti yang akhir bulan cuan Kan gitu kan Yang dihitung tuh RDA-nya mas bro Bukan jumlah Berapa Kali kita cuan Wah gue udah cuan Seribu kali Tapi di akhir bulan RDA-nya malah kelong Dari yang kita top up Berarti rugi Oke mungkin itu aja Yang memahas dari kita Jangan lupa untuk like Dan subscribe Bagi temen-temen yang pengen Dibahas pertanyaannya Boleh tulis di kolom komentar ya Kalau menarik Kemungkinan kita akan bahas Sampai ketemu di video berikutnya Guys Tepat 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 Tepat